Baik Bapak Ibu, saya tambah satu cerita, tolong agak konsen, karena waktu ya. Berapa menit lagi sayang? Sudah selesai sudah? Sudah? Oke, saya akhiri satu cerita. Oke, masih boleh? Boleh. Boleh ya? Oke. Ada seorang anak muda yang tinggal di pedesaan dan dia dapat lamaran pekerjaannya diterima oleh seorang ala sebuah company, tapi di luar kota. Jadi dia harus berangkat, pergi ke sana. Karena dia cuma punya mobil butut. Dia ngeri kalau bawa mobil ini, pasti terjadi sesuatu. Tapi karena nggak ada lagi, dia harus berangkat dengan mobil itu. Pagi-pagi dia berangkat dengan mobil itu. Betul, sampai di tengah jalan langit semua gelap dan tiba-tiba kejantung. Dan akhirnya mobilnya? Mogok. Mogok. Mobilnya mogok dengan hujan deras, dia bingung. Terhenti di pinggir jalan. Dan dia lihat dari sepion tidak lama ada sholat mobil mendekat. Dan ternyata berhenti. Ya, ternyata berhenti. Oke, ternyata berhenti. Maaf ya, saya nggak bisa diganggu. Ternyata berhenti mobil di belakang. Dia lihat dia udah ketakutan. Orangnya turun. Di sangkanya apa? Nyamun dan sebagainya. Dan begitu orang ini mendekat, dia buka kaca sedikit. Mobil saya mogok. Orang itu cuma melihat, dia langsung ke depan. Dia buka kartu mesin. Nggak tahu dia bagaimana. Coba nyalain lagi. Akhirnya nyala. Dia tutup. Dia kembali. Orang itu bilang, wah Pak. Nah bertanya lah. Begini-gini dia nggak jawab. Dia cuma jawab apa? Mobil sekalipun mogok. Ada satu kesempatan untuk hidup satu kali. Baru dia pulang. Ke mobilnya. Dia pergi. Dan anak muda ini memahami terus apa arti kata-kata. Bapak-Ibu, saya paham. Kondisi Anda apapun saat ini. Mungkin lagi terjerembap. Mungkin lagi mati mesin Anda di multi level yang lain. Mungkin modal Anda lagi bermasalah. Tetapi tadi, sekali pemantik di mobil yang mati, dia masih ada. Saya cuma butuh take-up di dalam bilian Anda. Kalau Anda masih punya take-up. Apapun itu masalah. Masih ada harapan satu kali. Nexus. Terima kasih. Terima kasih.